Pak Soeharto, kita bisa melihat kehebatan-kehebatan Soeharto, yaitu antara lain kita harus mengakui bahwa dia adalah memang bapak pembangunan. Pada masanya lah Indonesia banyak mengalami pembangunan, di mana-mana pembangunan, dan yang paling berkesan buat rakyat kecil adalah pembangunan pada sektor pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ketemu lagi dengan Opa Wong Bumi Ayu. Kali ini Opa Wong Bumi Ayu mau bercerita, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi tentang wawasan, tentang keilmuan, tentang tokoh-tokoh yang pernah mewarnai negeri kita Indonesia. Siapa? Yaitu Soeharto. Pak Soeharto, kita bisa melihat kehebatan-kehebatan Soeharto, yaitu antara lain kita harus mengakui bahwa dia adalah memang bapak pembangunan. Pada masanya lah Indonesia banyak mengalami pembangunan, di mana-mana pembangunan, dan yang paling berkesan buat rakyat kecil adalah pembangunan pada sektor pertanian. Jamannya Soeharto, petani-petani bisa diberikan pilihan alternatif dengan tanaman padi yang bermacam-macam variasi. Ada yang IR, ada yang padi unggul, ada yang padi super, bermacam-macam. Dia bisa memberikan pilihan kepada pak petani. Dan dia tahu betul secara detail apa kebutuhan petani. Sehingga pada saat dia menjelaskan, demikian hebatnya dia. Kalah orang yang belajar matematika, kalah orang yang belajar ekonomi sampai tingkat doktor, kalah dengan Soeharto. Bagaimana Soeharto dia bisa menerangkan detail kepada petani. Kebutuhan pupuk berapa, kebutuhan dari bibit ini berapa, luas sekian akan menghasilkan berapa. Dia sudah berbicara duluan. Sebelum panen itu, sebelum padi itu dipanen, dia sudah bisa membayangkan akan menghasilkan berapa. Itu salah satu kehebatan dari Soeharto, dari segi pertanian. Kehebatan lain yang harus kita akui adalah, dia mampu menjual negara kita, bukan menjual tanda kutip dijual begitu ya. Artinya tidak diberikan kepada negara kita, bukan. Artinya dia bisa menjuara supaya orang lain mau membeli apa yang ada potensi yang ada di Indonesia. Apa saja diantaranya adalah, kita harus mengakui. Pada zamannya Soeharto, pesawat-pesawat kita banyak yang diminta oleh negara ke negara lain. Sampai Amerika Latin, Arab Saudi, Vietnam, Filipina, banyak negara-negara lain yang membeli ke Indonesia. Itu hebatan, dia mampu menjual negaranya dan dihormati oleh negara-negara lain. Satu lagi tentang Soeharto, dia bisa mampu meredam tetangganya yang bergejolak dengan Indonesia. Bahkan berbalik negara yang tadinya berseteru dengan kita, akhirnya negara tersebut merapat ke kita. Negara mana? Malaysia. Kita bisa tahu bahwa sekitar tahun 1957-1959 kita berseteru dengan Malaysia dan berkepanjangan, tapi pada masanya Soeharto diperbaiki, diredam, dan malah kita bekerjasama. Sekarang kita bisa melihat kebalikan dari masa kepemimpinan Soeharto. Dulu orang-orang Malaysia datang ke Indonesia berbondong-bondong untuk belajar. Dari segi apapun, belajar teknik, belajar kedokteran, belajar manajemen, belajar apa saja ke Indonesia. Dan menjadikan kebanggaan orang Malaysia kalau belajar ke Indonesia. Dulu, sewaktu Opa Wong Bumiayu pertama kali ke Malaysia, itu demikian dihargainya. datang ke Malaysia, teman-teman yang ada di Universitas Kebangsaan Malaysia, menyambut saya itu bagaikan seorang yang ilmuwan yang betul-betul mumpuni, karena menghargai Indonesia-nya. Tapi kita lihat dari sekarang, sangat miris sekali. Sebutan Indon itu berarti bahwa kita itu budaknya dia. Coba kebalikannya. Dan sekarang kita sakit, kemana kita berobat? Daerah perbatasannya di Kalimantan itu ke Kucing, ke Sarawak, itu hanya untuk berobat orang Indonesia. Padahal dulu dokternya itu belajarnya ke Indonesia. Sekarang berbalik. Salah siapa? Karena kita tidak menghargai apa yang telah dibina oleh pendahulu kita itu. Kalau kita betul-betul menghargai dan kita memeliharanya, pasti kita akan menjadi orang yang dihargai lagi. Itulah salah satu kehebatan dari Soeharto. Salah satunya lagi, yaitu Soeharto betul-betul menunjukkan bahwa orang yang betul-betul percaya diri, dengan kemampuan dia, dia bisa menjadikan negara kita itu aman, tentera. Ayo, sekarang kita bandingkan dengan sekarang. Ibu-ibu berani jam 2 malam jalan sendiri sekarang? Tidak akan berani. Tapi zaman Soeharto, ayo, siapapun pulang malam tidak ada ketakutan. Yakin, aman. Semuanya berjalan dengan aman tentera. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan betul-betul, berbuat dengan nyata untuk kenyamanan, sehingga lahirlah orang yang jahat, yang tidak mau diminah, tidak mau diperbaiki, habis. Jadi tidak apa-apa. Kalau memang itu untuk kenyamanan, silakan. Daripada dia misalkan menjadi keributan, itu salah satu kehebatan lagi. Dan satu kehebatan secara pribadi. Dia mampu menggait Ibu Tin menjadi pendamping. Nah, itu kan semua orang bisa. Bukan hal gampang. Kenapa? Tingkatan sosialnya sangat beda. Butin anak siapa? Soeharto anak siapa? Ini kan bagaikan bumi dan langit. Soeharto anak petani. Yang bapaknya mohon maaf. Tidak jelas. Sehingga dia ikut pamarnya. Dia ikut pak denya. Petani miskin. Sampai dia pernah menjadi kredit desa. Ya, mencari kreditan-kreditan waktu sebelum dia masuk ke tentara. Betul-betul orang yang sederhana, orang yang miskin. Tapi dia bisa mampu menggait Ibu Tin. Dari kalangan kerabat istana Yogyakarta. Dan Solo, Solo. Sorry, Solo. Dari Solo. Ya, itulah hebatnya. Artinya kita akui ada kehebatan pada Soeharto yang saat itu. Dan dibuktikan saat dia menjadi kepala negara. Dan kita merasa aman, merasa tentram. Dan membangun negara ini. Memang membangun negara ini juga dengan hutang juga. Tapi namanya Soeharto, dia bisa menggandengkan dengan kekayaan alam yang ada di kita. Jadi ada bergening dengan sumber daya alam yang ada di negara kita. Itulah kehebatan-kehebatan Soeharto yang betul-betul kita merindukan seperti saat itu. Ya, saat itu. Dan satu dalam dunia politik, hebatnya dia. Dia bisa mensimpelkan politik itu menjadi tiga saja partai politik. Itu hebat. Ya, dari partai yang tadinya sampai ratusan. Ya, zaman order lama. Pupus lagi menjadi puluhan. Pupus lagi hanya menjadi tiga. Dan praktis. Tapi coba kita lihat. Dengan dibebaskan lagi. Akan kembali kayak zaman dulu lagi. Ini sudah berapa partai? Sudah mulai puluhan? Sudah puluhan? Dan semakin banyak partai, sebaikin banyak kepentingan, Anda bisa tahu sendiri. Itulah kehebatan orang yang bisa mempersatukan. Bagaimanapun, kehebatan orang adalah mempersatukan dari perbedaan-perbedaan, mempersatukan dari kepentingan-kepentingan menjadi hal yang sangat simpel, daripada membiarkan menjadi banyak sekali perbedaan, dan susah untuk mengantuknya, dan seperti yang akan kita alami saat ini. Itulah teman-teman semuanya, dan para pemirsa, bahwa kali ini, Opa Wungumayu memberikan hal-hal yang terbaik, yang ada pada diri Soeharto, Soeharto, presiden kita yang nomor dua. Saya kira cerita kita, pembahasan kita untuk kali ini cukup sekian dulu. Kapan-kapan kita akan sambung lagi dengan episode tentang Soeharto. Mungkin akan berbicara tentang masalah lain. Saya akhiri dari Opa Wungumumayu. Sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.